Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Nasir di podcast ketikpost.com Jadi sumsel dan juga beberapa kabupaten kata lainnya ke depan ini akan Membawa aura panas ya Karena akan ada pirata serentak Seru Jadi telah hadir bersama saya disini seorang pemantau Pemantau Suara rakyat Suara rakyat Suara rakyat Bisa dipenangkan dulu nanti kita akan membahas bagaimana peluang Para bakal calon yang akan ikut di pesta demokrasi itu Di sumsel maupun di kota Palembang Silahkan Bagaimana diri Baik Kita dari lembaga pemantau pemilu suara rakyat Dalam pil gub ini dan pil wali kota dan bupati kita melakukan pemantauan Hari ini kita dalam tahap proses akhir menyelesaikan registrasi di KPU provinsi Lalu kita ke kamupaten kota Jadi memang tugas kita yang kita pantau ya baik pelaksana, pengawas maupun kandidat Jangan sampai mereka melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan Begitu Pak Kita lihat di provinsi dulu barangkali kan sudah beberapa nama sudah muncul Ada Pak Mawardi Yahya Kemudian Pak Menderu Kemudian Pak Menderu dengan C Ujang Lalu ada Pak Hary Amalindo yang mungkin dengan Poco Alwi atau yang lainnya dan mungkin juga ada beberapa calon lain dari tiga pasang atau tiga bakal calon ini peluangnya bagaimana nih kira-kira? jadi peluang apa nih? peluang menang atau peluang maju nih? peluang untuk maju dan peluang untuk menang kalau peluang untuk kalah, jasa dibahas jadi kalau dari pandangan saya, Bung Nasir ya kalau untuk peluang maju potensi untuk tiga pasang itu ada tetapi bukan tidak menutup kemungkinan ini akan terjadi head-to-head kita lihat di tiga kandidat dulu lah ya kalau tiga kandidat, tentu salah satu kandidat akan menjadi juru kunci siapa yang akan menjadi juru kunci itu belum bisa kita bicarakan sekarang karena ya itu tadi kita belum tahu apa strategi mereka karena kan masyarakat juga memilikan tentu akan melihat kesemisi dong bukan hanya melihat figur jadi kalau ada tim pendukung wah figur kita hebat, figur kita ini segala macam sementara PCV-nya hanya biasa-biasa saja bukan yang luar biasa bagi masyarakat untuk mereka ya tentu di diri nanti itu akan menjadi pertimbangan dong kalau dibaca Pak Co, Pak Co anjo kira-kira kalau misalnya itu Pak Lemanderu dan Cik Ujang itu katanya sudah aman karena sudah cukup kursi syarat formalitas untuk maju nah kalau yang Pak Mawardi gimana itu? setelah dia bokor pasang dengan kemarin dengan apa? dengan Pak Harno Pak Harno yang gagal jadi sebenarnya kan hari ini kalau dari pengamatan kita itu yang relatif aman untuk jadi kandidat itu baru Hermanderu dan Cik Ujang nah untuk Pak Mawardi sendiri sama Ibu Anita itu kan di satu sisi masih ada tarik ulur di Ibu Golkar kemarin ada acara di Sumpul Ibu Golkar mengatakan ini calon wanita kuat memperkenalkan sebagai calon gubernur ada lagi-lagi kuatnya apa sih? apakah itu sinyal dari DPP Golkar bahwa rekomendasi B1KWK itu akan jatuh ke Ibu Anita itu kita walho alam itu sinyal namanya sinyal ya betul sinyal kan kadang-kadang sinyal palsu tergantung kuatah kalau sinyalnya kalau sinyalnya bagus kuatah tak naruh juga tak bisa dipakai tergantung jarak dengan power kan itu satu yang kedua kita kan tahu sendiri Pak Tenggolkar itu kan partai yang uang partai yang sangat piala dalam berpolitik, dalam bermanukur, segala macam jadi sinyal itu bisa iya bisa tidak kalau saya sendiri sebagai pemantau melihatnya itu baru di-bibiti ya apalagi ada yang mengatakan sudah 1000% dikantungi ya itu sah-sah saja namanya klaim itu kan boleh-boleh saja kan hari ini kan sebelumnya kan juga pada mengklaim juga dapat rekomendasi semua semua kandidat loh tapi ternyata rekomendasi yang mereka terima itu rekomendasi sosialisasi rekomendasi B1KWK jadi sosialisasi berarti sosialisasi kan berarti tugas untuk bagaimana mereka bisa menikmati dan mencari koalisi dan mencari koalisi itu yang kemarin-kemarin nah hari ini kalau terakhir saya lihat kalau untuk kota kalau tidak salah saya lihat itu demokrat ya untuk Yuda Pratomo kalau kota nanti kita pahas dulu oh gubernur dulu ya gubernur dulu apakah siapa satu lagi itu Harry Malindo dan Popo Ali ini kan yang menjadi cari Popo Ali ini faktor Popo Alinya ini menyangkut rekomendasi Golkar kan nah apakah ini bisa ke Popo Ali atau Ibu Anita itu itu ke Filipi tapi ada tidak peluang yang seanahnya Golkar ke Ibu Anita untuk harian memenuhi maju daripada lain misalnya kan ini sudah mendekati PAN itu cukup tidak dapat dengan PDIP kalau itu satu masih kurang tapi yang jelas begini kalau kita berbicara rekomendasi siapa yang akan berpotensi semuanya berpotensi Ibu Anita itu adalah kander militan Golkar ketua DPR dia punya prestasi yang sudah tercatat di perjalanan selama di Golkar Popo Ali itu ketua harian juga ya betul ketua harian DPR di Golkar Provinsi kemudian orang Aleg orang Aleg kalau itu kan tidak 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 salah satuan begini setiap pengurus itu dia pasti punya konektivitas ke Ketua-Nya hari ini tentu dia orangnya Pak Bobi dong karena dia ke Ketua Harian tentu dia orangnya Pak Tahar karena Pak Tahar kan menjadi salah satu simbol di Sumsel ini di Partai Golkar hari ini jadi kebenarnya Pak Popo Ali Popo Ali juga orang-orang kader Golkar kader militan dari dulu keluarga mereka itu orang Golkar murni artinya semuanya punya rekan beja kalau kita melihat ke sana ya tentu dua-duanya punya kar nah bagaimana dan siapa yang akan mendapat rekomendasi dari Golkar itu tergantung bagaimana cara Ibu Anita dan Popo Ali untuk menarik hati Golkar pimpinan Golkar kan begitu tentu Golkar kan punya para maicara sendiri mereka kan partai yang mumpuni ya kalau saya melihat partai yang paling mumpuni dalam berpolitik itu hari ini masih Golkar ya lah artinya memang sekarang ini pasti perbuatan di Golkar tapi kemudian ada yang Golkarnya mungkin sudah menentukan sikap Pak Heria Amin ini kubunya mungkin masih bisa peluang ya dari PAN dan PAN-PAN-PAN KISI lainnya ya makanya sekarang kan tergantung bagaimana mereka melakukan pendekatan kemudian bagaimana mereka meyakinkan partai melalui apa? melalui survei melalui gerakan-gerakan melalui komunikasi kan banyak caranya komunikasi itu bisa komunikasi formal bisa komunikasi informal bisa ngobrol-ngobrol sambil kopi gimana nih? Pak Getur berkenan tidak kalau saya maju begini-begini itu kan komunikasi informal bisa juga tarikan urutan apa? hubungan keluarga bisa ada yang bersiar itu kan katanya Ibu Anita itu punya hubungan dekat hubungan keluarga hubungan darah dengan Pak Erlanggang bisa ya bisa jadi iya karena di dalam politik itu kan dinamisya politik itu kan tidak kaku tidak beku dan tidak kaku flexible ya? ya sangat flexible tidak ada kawan yang abadi yang ada hanya kepentingan abadi ya kan? kalaupun umpamanya tidak ada hubungan saudara sekalipun kalau kepentingannya sejalan pemikirannya sama why not? ya itu kan politik ya kepentingan kan? nah tapi kalau kita baca nih apakah misalkan berarti kan ada peluang head to head dua orang nanti juga peluang tiga pasang sebenarnya kalau yang lebih manis dan panas itu yang mana? yang head to head atau yang tiga pasang? kalau yang lebih asik di London sebenarnya tiga pasang jadi saya berharap sebagai pemantau juga pil grup ini ada tiga pasang tetapi kalau kita mau melihat bakal serunya seperti apa ya tentu head to head yang lebih seru seperti ya kepentingan kan tiga pasang iya betul dan kalau head to head itu nanti bisa kita lihat lah nanti akan muncul hal-hal yang di luar konstelasi pilkada ya kan? ya kalau bahasa Palemong itu mulai saling cuil mulai saling congkel itu biasa di dalam politik dan mungkin tarah-tarahnya sudah sinyal kemarin Pak Hermandaruh dipanggil menghadiri sidang sebagai saksi kasus Henry Danudin oh gitu masih bagian itu gak? belum ya? saya belum melihat itu sebagai bagian dari itu karena memang itu proses karena memang proses jadi begini proses konik itu sebelum tahapan pilkada mas jadi kalau ada yang mengait-ngaitkan seperti itu saya rasa juga kurang pas kurang pas karena memang dari awal kalau memang proses itu berjalan ya memang namanya saksi ya kan harusnya hadir jadi saya tidak melihat bahwa pemanggilan Pak Hermandaruh selalu saling gunung itu bagian dari Black Campaign ataupun ataupun upaya untuk menjegal beliau saya tidak melihat ke arah sana termasuk kemarin katanya juga terkait kasus itu SMS misalnya ya iya itu gak ada masalah ya gak ada masalah dalam artian hal itu saya melihat tidak dikaitkan atau tidak jangan coba-coba dikaitkan keuluhan politik karena kasusnya kan sebelumnya memang itu proses hukum ya memang proses hukum ya saya yakin sebetulnya Pak Hermandaruh bersih dalam hal ini soal bersih atau tidak bersih itu kan relatif tergantung proses pembuktian dan kita tidak bisa melakukan justifikasi ataupun pembelaan atau mendorong hal-hal yang di luar kapasitas kita tetapi saya melihat bahwa dalam kasus hukum ya prinsip hukum ya sama equality before the law semuanya jadi semua orang setara di hadapan hukum ya walaupun mungkin pelakunya ada sedikit berbeda misalnya itu kan idealnya ya betul jadi kadang-kadang kan di Indonesia itu kan ideal itu adanya hanya di kepala ya dan dalam mimpi boleh dong bermimpi Pak boleh bermimpi kalau tidak bermimpi pasti tidak hidup lagi ya orang hidup adalah orang yang bermimpi makanya dan mimpi itu adalah bagian dari upaya kita untuk mewujudkannya sebagai pendorong gitu loh ya tetapi kalau kita berbicara soal proses hukum saya masih melihat apa yang dijalani Bapak Erman Derun dengan pemanggilan kemarin itu masih dalam tahap normatif karena memang kasusnya belum masuk dalam pergadar artinya Pak para bakal calonnya kan juga orang-orang yang memang tokoh ya tokoh yang punya banyak jasanya walaupun mungkin selain jasa juga mungkin ada keguruan dan kesalahan dan kehilapan barangkali kan itulah namanya regam jinca kan tidak ada manusia yang sempurna ya gak usahkan calon kepala dera yang hari ini dulu Rasulullah juga pernah ditegur oleh Allah langsung artinya Rasulullah pernah melakukan kekhiruan kealpaan Pak Mawar ini juga kemarin itu katanya disinggok-singgok sama proyek-proyek sebelumnya ketika dia menyebabkan Bupati barangkali itu lah sama artinya kan makanya saya bilang kalau kita mau melihat dan masyarakat itu hari ini ya ingin pemimpin itu yang bersih dan tanpa celah yang sempurna gak bakal ketemu orang memuka agama aja kadang-kadang ada salah kok sama seperti orang cara jodoh lah ya kalau cara yang sempurna tidak akan ada tidak akan ketemu itu saling melengkapi masyarakatnya kurang masyarakatnya mencukupi pemimpinnya kurang masyarakatnya mencukupi betul kan antara pemimpin dan masyarakat itu kan satu kesatuan jadi kalau masyarakatnya ada kurang nanti pemimpinnya ada kurang ya masyarakat kasih masukan bisa melalui demo bisa melalui surat terbuka bisa melalui wakil rakyat bisa melalui wakil rakyat kan banyak salurannya nah itu kalau di Sungsel ini provinsi ya kalau kita ke kota nih di kota ini juga ada beberapa calon kuat ada Pak Sendak Haji Ratu Dewa ada wakil wali kota kemarin Ibu Fitrianti 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 Agustinda benar juga ada Yuda Pratomo Pak Yudi nah ini yang calon kuat untuk nomor satunya kalau yang wakilnya kan ada Prima Salam ada Akbar Alvaro ada Ibu Kita Menata Ibu Kota itu kan siapa tuh itu Ibu Nandriani oh Nandriani ini peluang datang baru ini nah yang paling aman itu baru Yuda karena sudah memasangkan dengan Pak Maharundin dari PKS sudah cukup untuk maju tapi informasi yang saya dapat Pak Datu Dewa juga sudah dapat Rekomber Gerindra bisa tukar ya mungkin tapi mungkin belum cukup ya perlu tambahan lagi tapi PDIP juga katanya juga ke Pak Dewa dan juga kalau PDIP sama Pak Datu Dewa artinya ditambah Gerindra selesai barang itu lebih Pak menuju kelembang nyosok Ibu Kota Dewa yang mana jadi nah ini yang jadi pertanyaan ya karena sampai sekarang Ibu Kota Dewa sendiri itu tidak melihat apakah dia sudah dapat saya belum mendengar padahal dia ketua Nasdem ya ya betul jadi kan karena dia ketua Nasdem logika paling sederhana publik bahwa Nasdem itu pasti akan B1 KWK-nya ke Ibu Kota Dewa tetapi apakah seperti itu saya tidak yakin juga berarti paling tidak tinggal yang masih belum menjelaskan wakil ya kalau Pak Datu Dewa berima salam atau dia pilih dari Golkar Pak Indaiat nah ini ini tinggal tarik menarik ya kalau umpamanya masing-masing partai itu lebih rasional dia tentu akan berbicara tentang bagaimana koalis ini akan menang ya kan jadi kita memaksakan kehendak ya ya apakah apakah dia akan mengusungkan calonnya atau orang lain yang penting kita koalisi ini menang nah itu akan mudah yang repot itu kan kalau tarik menarik oke rekomendasi kita keluar tapi wakilnya dari kita tapi kalau posisi wakil untuk Pak Dewa itu siapa kira-kira yang pas lalu menurut kita untuk posisi wakil saya tidak hanya melihat para Pak Dewa saya melihat untuk seluruh kandidat calon Wali Kota Palemang hari ini untuk posisi wakil kalau saya boleh jujur belum ada yang pantas jadi wakil yang pas baik dari rekam jejak perjalanan politik dan lain-lain atau untuk berarti mereka wakil itu ke posisi nomor satu bukan atau aku harus memasukkan untuk wakil yang kita tidak tahu Pak ya kalau soal yang jelas gini kalau untuk posisi calon Wali Kota itu hari ini itu yang paling yang paling apa yang paling pas itu ketiga orang ini untuk wali kota untuk wakil bukan ada calon tadi Charma yang kemarin menatakan di independen tapi kemudian menatakan di PDIP kan belum turun juga belum turun juga iya tapi perlu diperhentukan juga ya ya karena karena dia belum muncul dalam agen begini setelah yang bersambutan itu rontok di independen gagal ya kemudian tidak ada berita lagi apakah dia maju wali kota atau tidak kemarin sudah melatakan di PDIP wakil belum tahu atau wali kota wali kota kalau wali kota kan sudah jelas informasinya tapi ini kan informasi di bawah di bawah di bawah meja di bawah di bawah di bawah tapi belum resmi ya jadi artinya kalau Bung Charma mengambil calon wali kota untuk dari PDI ya hakulasi saya juga agak berat dapat rekomendasi kan begitu makanya perkira saya beliau mengambil formulir sebagai wakil nah apakah itu akan lolos yang di internal PDIP juga ada yang jadi wakil iya maksud mereka menyorongkan ini ya iya tentu maksudnya ada 3 kader PDIP yang mencalon mendaftar iya makanya ada Pak Laga ada ada Laga Asri 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 mana nih Asri Adil namanya kader lupa saya ada Yudha Yudha kalau tidak Yudha Yudha seperti itu kan tentu rasionalitas sebuah partai dia akan mengusung kandidat dia dulu tinggal nanti begitu bertemu dengan partai lain tentu mereka kan akan berbicara mencari solusi ya akan mencari solusi dan juga masing-masing partai kalau duduk bareng untuk menentukan calon wakil ini mereka juga tahu sampai dimana kapasitas wakil kandidat mereka ini andai kata kandidat mereka ini untuk wakil itu kalah dengan kandidat yang lain daripada mereka kalah di pilihan lebih baik mereka mundur mari ke langkah dan jangan lupa juga ada dari ibu kota dari ibu kita menatap ibu kota itu bagaimana peluangnya Ibu Nandriani kalau kemarin kalau kemarin kalau kemarin mau calon wali kota ya tapi kemarin katanya wakil makanya saya gak jelas saya gak jelas dalam materi ini beliau ini maunya sebenarnya apa maunya sebenarnya apa mau jadi wali kota atau wakil karena kalau informasi dari awal mau calon wali kota ya kalau calon wali kota ya fokuslah menjadi calon wali kota bergeraklah sebagai seorang calon wali kota artinya memang harus tim-timnya itu yang masing-masing harus mulai ini ya menjalankan dengan relnya ya betul jadi saya juga tidak tahu siapa yang memberi masukan kepada beliau apa masukannya yang bahasa bahasa kerennya konsultan politik lah ya saya tidak tahu tetapi saya juga kalau melihat tapi kalau yang kelihatan kasat mata itu Pak Hairul itu Hairul Muglis yang di belakangnya sudah kasat mata saya gak tahu ini informasi baru nih saya lihat di media jadi kalau memang bongong Hairul Muglis menjadi konsultan politik saya juga bingung tetap saya bingung kenapa artinya tidak fokus awal maju calon wali kota ngotot kemudian berubah menjadi calon wakil wali kota kemudian sampai sekarang mungkin karena sedang apa sedang kasat khusus ya mendapat rekomendasi mungkin tidak lagi terlihat pergerakan lanjutan mungkin sedang ini serius di bawah kali bukan kak sekarang serius di bawah kalau tidak urus yang di atas selesai barang itu selesai selesai tamat selesai kemudian selesai hatam tadi kan artur dewa diganding oleh BDIP diganding oleh Golkar selesai berarti bagus selesainya kan kalau ini selesai juga selesainya berbeda makanya sekarang kan saya tidak melihat lagi apa pergerakan yang sangat masif dari Ibu Nandrian ini tapi yang bali huri yang gampang-gampangnya masih-masif gitu apa masih terpampang di mana-mana di gambar itu kan hanya saya melihat pemasangan bali huri itu tidak terlalu banyak dampaknya kepada kalau umpamanya dia akan dilakukan survei tidak banyak dampaknya tidak mendongkrak tidak mendongkrak dan itu hanya wasting time wasting cost hanya melekatkan di sesaat di pemikiran kita ya betul hanya selintas ini ada tuh bakal calon baru pemimpin yang baru ini ibu kota menata ibu kota menata ibu kota kalau saya pertama sekali bingung pak karena di Jakarta juga oh ini jangan-jangan calon ibu kota calon ibu calon gubernur DKI saya pikir rupanya ibu kota Palembang rupanya ibu kota Palembang oke demikian barangkali obat kita walaupun singkat terkait pirkada nanti bisa kita lanjutkan di momen yang lain mungkin lebih panas lagi karena tahapannya masih awal masih tarik menarik yang jelas sebagai lembaga pemantauan suara akan terus melakukan tugasnya demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton